Rehab 3 Musola TMMD Regurel 110 Kodim 0718 Salatiga di Desa Ketapan, Kecamatan Susukan berjalan di tiga lokasi. Diharapkan di sisa waktu rehab bangunan dapat terselesaikan sesuai target. Pasiter Kodim 0714 Salatiga Kapten Infantri Sofyan Amirudin menyatakan, jika rehab 3 Musola di TMMD Reguler di Desa Ketapang, Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang, saat ini masih terus berjalan. Sebagai bukti, terdapat bahan bangunan berupa besi ringan untuk penyangga atap, serta bahan lainnya yang berdatangan dari salah satu perusahaan di Semarang. Ia mengutarakan jika untuk kegiatan tiga tempat ibadah tersebut progresnya berbeda-beda, ada yang telah mencapai 40 hingga 70 persen. Sebagai ini, aktivitas warga dengan TMMD ini baru saja menerima bantuan dari salah satu perusahaan di Kabupaten Semarang. Dia memberikan bantuan baju ringan untuk pembangunan atau rehab Musola. Nah, di TMMD ini kita merehab Musola ada tiga Musola. Jadi, dari satu perusahaan di Kabupaten Semarang memberikan bantuan baju ringan maupun benteng yang akan digunakan untuk... Betul. Jadi, untuk di sasaran TMMD sebagai sasaran tambahan itu ada tiga Musola yang perlu kami rehab. Jadi, itu semua nanti kita bagi ke tiga Musola tersebut. Selain rehab Musola, ada pun pembangunan fasilitas MCK yang berdekatan dengan rumah ibadah tersebut. Sementara itu, untuk saat ini pihak TNI dan masyarakat berbondong-bondong untuk menurunkan bahan bangunan tersebut supaya segera dikerjakan secara bergotong royong, mengingat waktu TMMD tinggal belasan hari lagi selesai.